Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan cara membuat PSP yang berwarna hijau seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat ini warnanya sangat tekan Oke nggak lama-lama kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman jadi inilah bahan-bahan yang harus disiapkan itu ini adalah air kolam ya teman-teman ya kemudian ada Ajinomoto dua buah saus tiram dua buah telur seperti ini Oke bagaimana cara pembuatannya langsung aja kita praktekkan Oke yang pertama kita masukkan dulu sausnya Oke ya seperti ini Oke saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru Oke kemudian kita masukkan telurnya kemudian kita membutuhkan dua sendok Ajinomoto Oke 1 2 2 Oke Oke kemudian kita masukkan sampai pener-penerlarut Oke, kita akan makan air dulu Kemudian kita masukkan ke dalam botol air mineral Ini agak susah ya teman-teman, saya tidak punya corong lagi dikebun soalnya teman-teman Oke, kita tambahkan air lagi biar bersih dia Oke, ini sudah jadi teman-teman, tinggal kita taruh di tempat yang panas Untuk prosesnya ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih Untuk warnanya benar-benar pekat Oke, teman-teman, sudah selesai Itulah tadi cara pembuatan PSP yang berwarna hijau Oke, saya ingatkan kembali teman-teman Buat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Petani Mudah Indonesia Oke, sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh